Intro Oh iya 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 Maksudnya ketika Apa namanya Kho Martin Menyadari bahwa Syator Mustakim adalah Apa ya Membantah lah ya tadi yang Kho Martin Lihat ya ketika ada orang Kristen Tapi doanya Katolik Gitu ya begitu ya Ya Saya mencari perjalanan Mana jalan yang benar Betulnya kalau mau dilihat Flashback lagi tuh kelas 2 SD Waktu itu ada momentum tuh Ketika membayangkan meninggal Karena kakek meninggal, nenek meninggal Kelas 2 SD tuh udah membayangkan meninggal Iya, bayangin meninggal Jadi Karena gak ada maklumat jadi black kan Jadi hitam Jadi gak tergambarkan Ketika membayangkan sesuatu yang gak tergambarkan Akhirnya kan Saya berdua tuh waktu itu Cuman adik saya tuh cuman saya ceritain Keliatan Jadi Saya yang nangis Diikut nangis Terus orang tua tuh Kok bicara yang Anu loh Yang menyenangkan aja Bicara gak usah yang berat-berat Ya gitu Jadi sebetulnya sudah ada mencari gitu loh Mana tuh yang sebenarnya tuh Nanti kalau manusia sudah meninggal tuh Masa ya beda-beda semua Gitu loh Jalan yang bener yang mana Jalan yang lurus yang mana Yang mana Jadi ketika selama pencarian itu Mencari jalan yang bener Ya bener dan lurus Bener dan lurus ya Karena kan disitu Ya cuman islam ya Kok ya Ketika kok Martin menemukan Sirotol Mustakim itu ya Terjawab semua pertanyaan kok Martin Belum Belum Itu baru satu Itu baru satu Itu baru satu Nah Kenapa? Karena perjalanannya itu Saya juga belum ngetahu pentingnya sholat Sholat itu wajib Itu juga belum tau Jadi cuman islam-islam gitu aja Tapi gak tau Sholat itu wajib gak tau Berarti sempet islam KTP Itu berapa lama kok kayak gitu Gak terlalu lama Karena Akhirnya dikasih tau temen Bisa masbuk Terus akhirnya Saya sholatnya di masjid Gara-gara tau tadi bisa masbuk Lebih enak sholat bareng-bareng Pahalanya lebih banyak Nah terus itu wajib Dikasih tau juga temen yang lain ya Jadi ngobrol Kenapa sih masuk islam Nah terus dia akhirnya Ngasih banyak masukan Dan akhirnya saya berubah ke sana Akhirnya saya sholat di masjid Itu sempet tuh diketahui Sama simbah-simbah tuh Kalau banyak-banyak jawabannya Lele Wong azan kok malah ngadoi masjid Baca Indonesia kan Wong ini sudah azan-azan gitu loh Kok kamu tuh malah menjauhi masjid Dan meninggalkan masjid Bukan ke masjid Bukan ke masjid arahnya Salah kok ya Salah jalan Nah orang gak tau Orang gak tau gak paham Gak ada yang ngajarin juga gitu loh Ya cuman sehada-sehada doang Sama temen kayak gitu Ya itu Yang gak ada setahun berarti ya Ketika selamat TV itu ya Selamat TV gak ada Gak ada Berarti dari situ Setelah belajar Belajar Akhirnya seyakin gitu ya Belajar tuh pake buku tuntunan sholat Yang ungu itu Nah itu belajar sholatnya dulu ya Udah dibawa aja Dipegang aja Belajar sholat sendiri bisa Terus itu sampai Terus akhirnya sehadat Di syadat ulang ya Syadat ulang Karena Karena mau ganti KTP Ganti KTP kan Saya ke masjid kan gitu Kemudian Sudah muslim Sudah Awang saya jumatan disini terus kok pak Terus ceritanya muslim Bagaimana saya cerita Terus kemudian Oh ya sudah Jadi gak bisa buat legalitas Saja gitu loh Baiknya sih di syadat ulang aja Kata ustadnya Ya sudah Sudah tulang saya dapat Sertifikat Sertifikatnya dimana Gak tau juga caranya Yang penting KTPnya udah Udah Islam Udah Islam Dan bukan Islam KTP lagi Bukan Dan itu saya dimudahkan Karena diarahkan Langsung ketemu pak lurah Yang muslim Jadi yang ngubah langsung pak lurah Privilege-nya langsung ke situ Disini kan langsung Ini kan non muslim Ini non muslim semua Dan mu mendingan langsung ketemu pak lurah Yang muslim Ini dibantu sama dia Gitu Berarti pada waktu itu kok ya Berarti kan Komartin belum 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 menikah ya Waktu itu ya berarti Belum Nah itu Orang tua gimana tuh kok Pada saat Komartin memutuskan Memurut Islam Amat orang tua itu Minta bantuan Dari pak ade ibu de Banyak banget ya Disitu untuk menasihati saya Bahkan saya pindah-pindah Rumahnya pak ade ini Pindah rumah pak ade ini Gitu loh disitu Nah ketika Kesulitan muncul Terus kemudian ditunjukkan caranya Dipinjamin Tadi saya dapet pinjam buku itu Jadi Buku itu gak macem-macem Jadi buat saya Apa bisa sholat Dan akhirnya saya sholat sendiri Di dalam rumah itu Ya pakai itu Saya dicarakan Mejjid Saya macem-macem Jadi Pade-pade bantu Nasihatin saya Dan itu makin Puyeng Busing Kok bisa Kalau kan banyak Tanyaan tentang Islam Sedangkan saya Baru tahu Islam Baru berapa Gak ada setahun Tapi gimana waktu itu Menghadapi itu Santai Saya karena Dari dulu itu Termasuk yang apa ya Yang tidak ikut Arus ya Jadi saya anti mainstream Saya sukanya anti mainstream Langka nih kayak gini Kayak misalkan Pakai HP Supertaumat Tapi saya gak suka Tapi HP HP Supertaumat itu gak suka Jadi saya sukanya Yang anti mainstream Anti mainstream gitu Di situ Jadi akhirnya Selama itu Tidak Apa ya Mengganggu saya Dan tidak ada yang salah Dengan pemahaman saya Saya akan tetap pertahankan Dan kebetulan kan Karena dari kecil Sudah dikasih tahu Baik-baik Tetap baik Yang jelek Tetap jelek Yang nyuri Mau apapun agamanya Maupun apapun sukunya Tetap nyuri Salah Tetap salah Mau agamanya Apapun juga gitu Jadi dasarnya Seperti itu Jadi sudah Saya ini Islam Saya gak merasa salah Dan gak ada yang salah Dengan Islam Kenapa saya harus Berhenti dari Islam Nah cuma memang Ada satu momentum Di situ Bahasanya Masa tegasi Sama orang tua sendiri Oh itu Kayak gimana Ketika Bahas orang tua Yang ngomong Itu adik Jadi itu Mulai naik Turun Naik turun Jadi kan Defensif Waktu itu kan Defensif Sudah lama gak ketemu Terus tiba-tiba ketemu Itu dikasih tahu Masa kamu tega Gitu loh Karena tegasi Sudah dianggap Ya Pengennya kan Kembali ke agama Yang sebelumnya Ya Sudah Akhirnya saya tetap Naik turun Naik turun Naik turun Itu tadi Kalau kita gak ngaji Kita gak Belajar lagi Gak ada yang ngarahin Itu Gak ada tempat Tunjukkan bertanya Dan itu Bisa salah kaprah Jadi KTP-nya Sudah Islam Sudah Selat Imah Waktu di masjid Tapi gak tahu Apakah saya ini Bener atau salah Masian Si galau naik turun Naik turun lagi Kalau naik turun Gak apa-apa Tetap Islam Tetap Islam Sudah solat Gak keluar masuk ya Tidak Solatnya tetap Jumatan juga tetap Gitu loh Nah terus Sampai Apa ya namanya Satu momen tuh Saya nulis sesuatu Di Facebook Terus akhirnya Keliatannya ini Antara Fiki sama Tohid Nah saya gak mudeng juga Ini apa ini Ada yang Mas Desban ya Namanya Dia Chinese generasi kedua yang muslim Orang tuanya yang mau alaf Gitu loh As Desban Itu Inbox ya Kok Kayak kok kok ini Bingung nih Antara Tohid Sama Fiki Apa itu Fiki apa itu Tohid Saya gak pernah belajar Gak pernah ada yang ngajarin juga Gitu loh Gitu Namanya Tohid itu Akidah Nah Akidah itu Mengenal diri Sama Allah Gitu loh Mengenal Allah Gitu loh Terus gimana caranya Minta alamatnya Dikirimin Buku Universitas Islam Indonesia Pelajaran kuliah Mata kuliah agama Islam Semester 1 Saya baca itu Saya baca Terus ya Itu sudah mulai zaman Youtube sih Waktu itu Terus saya cari lagi Usat-usat Ya balik lagi ke Waktu itu Ya A'akin sama Yusuf Mansur Yang waktu itu Di Youtube pertama kan Mereka kan berdua itu Jadi belajar Tohid sama Akidah Ya sama mereka itu Disitu Terus akhirnya Saya memutuskan Keliatannya saya ini Harus lebih serius lagi Saya waktu itu Disarankan sama Pak D ya Waktu itu Kalau kamu udah beda agama Kamu sama orang tua Gak bakal bisa tinggal serumah Dengan enak Diskusinya juga nanti gak enak Kamu harus siap Mandiri Hidup sendiri Ya sudah Poinnya saya merasa Sudah kayak harusnya ke sana Terus akhirnya saya minta Telepon ke Pade Saya telepon ke Pade Terus Pade yang suruh ngomong Tua sama orang tua Jadi diizinkan Nah diizinkan Terus akhirnya saya nyari tempat kerja Yang memang Bisa Tinggal di kantor Oh Masya Allah Dapet tuh Dapet Alhamdulillah Dapet tuh Kerja di kantor Di Jogja Di Jogja Nah tapi di Jogja itu Temen-temennya juga itu Tempat mainnya juga itu Jadi Pergaulannya juga itu Gitu ya Jadi kan Orang Blacksmith ya Pandai besi Tetep baunya gosong Gitu loh teman ya Oh itu masa-masa naik turun itu ya Iya Sudah diturun ya Terus kemudian ya sudah Saya ke mana Ditawarin ke Bandung Nah ditawan ke Bandung Saya Bandung Nah di Bandung Dapet kos ya Kemudian cari kos yang Sebelah masjid Kok gak di kantor lagi ya Enggak Temen kantor gak jelas gitu Kok juga Agamanya bagus Kuat Intelektual gitu Tapi tuh Lagi galau kok Gak Jumatan dulu Lagi M Lagi males Ada lagi yang hatinya lagi Aku sudah lupa Kapan Jumatan Gak jelas Gak jelas semua Kayak gitu kan Dan akhirnya Saya di Bandung itu Dapet kos yang Kos yang Kos yang habis Kontraknya Terus saya pindah Sebelah masjid Masjid Al-Bayainah Al-Bayainah di Bandung ya Iya Masjid Al-Bayainah Berapa lama itu kok di Bandung Di Bandung itu Hampir 3 tahun Tapi Bandung itu Bolak-balik Jakarta Bandung Bolak-bolak Jakarta Bandung Itu mulai Ngaji rutin Di masjid Nah Oh disitu Jadi di Bandung ya Iya Sama Ustadz disana Iya Momennya di Jogja Karena di Jogja Terus nanti saya tahu Tempat main Tahu ini tahu Kalau di Bandung Ya gak usah cari tempat main Nah gitu loh Nah akhirnya kemana Ke Gerkalong Mainnya kesana Ya